Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa CSIS keluar kandang Tetapi tampaknya lucu Ketika dia melakukan survei Yang sekarang sudah agak ditanggapi banyak pihak Dimana dikatakan 51,8% Para ahli tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan Jadi lama tidak terdengar di publik Tampaknya ini adalah kesimpulan ya Setelah para baser itu mentok Ibaratnya seperti yang sering saya bilang Baser modal kepala otak kambing Itu nabrak dinding baja Remuk semua mereka Justru semakin banyak komentar baser Semakin terangkat terus Anies di mata rakyat Di mata netizen itu Dan tampaknya sekarang CSIS bertaruh dengan reputasi lembaganya Sebagai sebuah lembaga think tank Lembaga studi Yang ya polanya ikut-ikutan survei aja gitu kan Dan survei itu kan Siapa yang disebut ahli Itu kan tidak disebut namanya Ya tidak ada itunya kan Dan itu akhirnya memang Sekarang menjadi Kartu Yang mungkin asnya Dikeluarkan gitu Dan kita lihat reaksi publik Pemirsa ya Banyak akhirnya dari CSIS itu Kemudian ada tanggapan dari Mohamed Said Dido CSIS sudah keluar gelanggang Ayo kompak Maksudnya adalah Merespon hal-hal yang Dikemukakan oleh CSIS itu Ya paling gitu-gitu juga Ya kan Kemudian Ada juga pandangan yang lain Sudah keluar kandang Ini pemain lama Dan Tempoh hari Ya beberapa hari Satu hari atau dua hari yang lalu Yang deklarasikan FBI Ribbon yang deklarasi dukung Anis itu adalah Abel-abel Dan merupakan Dianggapnya merupakan Mukodimah dari Gerakan ini Gerakan untuk melakukan Downgrade Habis-habisan Ketika Langkah Anis Tampaknya semakin Tidak terbendung Apalagi setelah Jagat Horek Ya Gunjang-ganjing Gara-gara Kesuksesan yang Luar biasa Di Formula E itu Ya hanya Giring saja Yang belum begitu yakin Kalau Formula E itu Sukses Atau mungkin juga Dengan para Kecebong Atau para Baser yang lain Dan ini Sekarang CSIS Gatal juga Gatal juga rupanya Ini di Kemukakan oleh Tweet yang lain Dan akhirnya Nongol Hehehe ya Ayo rapatkan barisan Kekuatan oligarki Mulai naik panggung Dan mungkin juga Panik ya Ini Saya kira Pemirsa Adalah berita-berita Yang terus berkembang Untuk Mengepung Anis Baswedan Ya Dalam Narasi Yang disampaikan oleh CSIS Dan dikutip oleh Berbagai media Itu memang Dikatakan Sebanyak 51,8% Ahli Yang terdiri dari Peneliti Akademisi Wartawan Birokrat Hingga politisi Mengaku Tak puas Dengan kinerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Yang dipimpin oleh Gubernur Anis Baswedan Dan wakil Gubernur Ahmad Resa Patria Ya kan Ini kan Versinya CSIS Kalau Suara Ahli Itu Cuma Berapa Jumlahnya 170an Kemudian Rakyat Semua Puas Ya kan Dan ini Ahli yang mana Yang disebut Ahli Ini kan Namanya Akademisi Wartawan Birokrat Hari Gini Gitu kan Kalau ukurannya Enggak jelas Atau Eh kok pun Tadi itu Termasuk Ahli Enggak Adik Armando Itu termasuk Ahli Enggak Kan Doktor Juga Wartawan Juga Kalau yang Disurvey Adalah Jenis-jenis Orang Seperti Itu Ya wajar Saja Hasilnya Seperti Itu Tetapi Kalau Dilihat Dari Move Dan Respon Publik Terhadap Anis Baswedan Ya Survei Dari CSIS Ini yang Akhirnya Bisa Dianggap Sebagai Kocak Ya kan Lucu Samplingnya Mungkin yang lucu Mungkin yang disurvey Itu Denny Sirikar Arde Armando Ya kan Ekokun tadi Atau orang-orang Sejenis itulah Ya Mereka juga kan Wartawan Dan lain sebagainya Nah Itu Menurut Versinya CSIS Ini Angka tersebut Merupakan Hasil Survei Dari Tanggal 29 Maret Hingga 12 April 2022 Terhadap 170 Responden Ahli Ya Ini Kalau Dilihat 12 April Sudah agak lama Pemirsa Ya kan Tapi kenapa Baru dipublik Dipublis Setelah Tampaknya Anies sudah Tidak terbendung lagi Ya ini Pertanyaan tambahan Ya Dan mereka Harusnya Menjawab itu Ya Kalau hanya Siaran pers Dikasihkan ke media Dan lain sebagainya Memang Tampaknya Tidak menarik Yang seperti itu Ini Berdasarkan Survei Para ahli yang Mengaku puas Berbeda tipis Dengan yang Mengatakan Tak puas Yakni 47,6% Responden Mengatakan Puas Dengan Kinerja Anies Dan Reza Itu Dan Meskipun demikian Pemirsa Hasil tersebut Itu sebetulnya Berbeda jauh Dengan Survei Populi Center Yang menyebut 73,3% Responden Puas Dengan Kinerja Pemprov DKI Jakarta Sekarang Yang gak puas itu Itu adalah Para baser saja Sepertinya Seperti itu Dan para baser itu kan Ada wartawannya Ada dokternya Ada apanya Ayo sekarang Saya kira CSIS harus menunjukkan Kelasnya Yang agak Serius gitu Jangan kocak Jangan lucu Gitu kan Nanti menjadi Bahan ketawaan Publik Ini bukan Era tahun 70-an ya Dimana Orang itu Dengan mudah Sudah mengakses Informasi Kalau tahun 70-an Ya Orang Dibilang Oh ini Lulusan Dari Berkeley Sudah kagum Semua Sekarang Gak ada Ya Mau profesor Mau doktor Kalau presentasi Inteleknya Tidak memadai Ya malah Menjadi Bahan ketawaan Itu lihat Profesor siapa Itu yang Dari Erlangga Berhadapan dengan Rocky Gerung Yang diketawain Karena apa Karena kapasitas Inteleknya Yang menjadi Problem Walaupun dia Mengaku Profesor Sungguhan Nah ini juga Seperti itu Walaupun CSIS Dulunya itu Dikenal sebagai Lembaga Think Tank Yang otoritatif Mungkin Pake Zaman Orde Baru Atau Apa gitu Tetapi ya Sekarang ini Semuanya Butuh Pembuktian Kembali Integritas Kejujuran Dan Non pretensial Tidak punya Pemiakan Baru nanti akan Kelihatan Coba bayangkan Ya Kalau Misalnya Survei-survei Katakanlah kepada Ganjar Pranowo Dan sebagainya Sebetulnya Mengukur Seberapa Sebetulnya Ganjar itu Hebatnya Itu kan Malah lebih bagus Kalau dibanding Dengan Waktu Pilgup Jawa Tengah Tempohari Ya Itu selisihnya Berapa persen Kelihatannya Cuma 10 persen Saja Padahal Ganjar adalah Incumbent Pada masa itu Ya Dan Sudirman Said itu Lawan baru Yang tidak terkenal Bukan politisi Juga gitu kan Tapi bisa memperoleh Angka sampai 40 Atau 45 Persen Itu jumlah yang Luar biasa Ya Dan Ganjar Dengan sikap Yang Jawa ini Seperti itu Bukan hal yang Mudah Untuk bisa Diterima Di luar Jawa Ya Karena Luar Jawa Tidak Tidak Selalu Ya Seiring dengan Sekata dengan Jawa Enggak Beda Ya Dan ini memang Pertarungan Pertarungan Narasi Pemirsa Atau yang biasa disebut Sebagai Ghost Wolfiker Itu Dan kita Ya Mungkin Medianya Walaupun media Youtube Twitter Atau Instagram Dan lain sebagainya Kalau para tokoh Islam juga Sudah mulai banyak Menulis Membuat Narasi Dan lain sebagainya Untuk Mencerahkan Umat Islam Apa yang Disampaikan oleh CSIS Dan lain sebagainya Ini Lembaga-lembaga Seperti ini Saya kira Rakyat sudah Tidak begitu Terpengaruh lagi Orang kerjanya Langsung Gimana Jakarta Begitu Tertata rapi Tamannya Banyak Ada Ekopak Ada JIS Ada Apa Formula E Sebuah prestasi Internasional Yang bahkan Pemerintah pusat pun Tidak Mendukungnya Berhasil secara Sukses Di Akui oleh Seluruh dunia Nah para ahli ini kan Mestinya mikir Ini ahli dari mana Kok gak mikir Ya Apa yang disurvei oleh CSIS ini Kayaknya adalah Para ahli yang Tidak mikir Cuma Mungkin mikir Karena kepentingannya Saja Ya Dia Yang seperti itu Nah Saya kira Rakyat sudah Cerdas Ya Sekarang-sekarang ini Dan Kalau Orang dulunya Mungkin bisa dipercaya Belum tentu juga Sekarang bisa dipercaya Ya kan Gak selalu yang dulu Bisa dipercaya Sekarang bisa dipercaya Semuanya tergantung Kepada Bagaimana Situasi yang ada Hari ini Ini Bisa gak Menunjukkan Integritas intelektual Dan kejujuran itu Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton